Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu tempat Tepatnya di Desa Sindanghurib Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka Nah, di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu batu Nama batunya tersebut sangat cukup unik ya teman-teman Batu Ewe Randa Nah, seperti apa sih suasana Atau Bentuk batu dari Ewe Randa tersebut Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya Saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya Yang masih sakit, diangkat penyakitnya Yang punya hutang, semoga hutangnya cepat terbayar lunas Digampangkan milik rezekinya Yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleh Beruntuk buat kalian para janda, para duda Yang masih mencari pasangan hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian Yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi anaknya sendiri Yang belum mendapatkan pekerjaan Semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya Video ini melalaikan atas kewajiban kita Hidup di dunia ini teman-teman Dan dari nama batu Ewe Randa tersebut Ada kisahnya teman-teman Ada cerita menariknya Ada cerita rakyatnya Dari akses jalan raya menuju batu Ewe Randa tersebut Ya cukup lumayan jauh teman-teman Itu adalah jalan penghubung antar kecamatan Yaitu kecamatan Bantarujuk dan juga kecamatan Malausma Kita masuk gang Ini jalannya juga kayak Jalan baru pemadatan ya teman-teman Jalan setapak Ini sebenarnya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga roda 4 Itu juga para petani yang habis pulang dari sawah Pak, mulih? Badi kebatu Ewe Randa tersebut Caketnya, tinggal aja Oh caket Nah, perjalanan saya kali ini ditemani sama si A nih A, bentar A Ngobrol dulu A Boleh ditempel unik A Tempel uniknya nih di kaos Nah, maaf Oke Nah, ini saya sama siapa nih? Sama A siapa nih namanya nih A Bapak Pajril Bapak Pajril Bapak Pajril ini yang bakal mengantar saya ke Batu Ewe Randa Itu Pak A, Batu Ewe Randa itu yang itu bukan? Bukan nih yang di bawah nih Yang di bawah Itu Yang Bapak Pajril ketahui deh Cerita dari Batu Ewe Randa itu bisa dinamai Ewe Randa Kenapa sih A? Kalau menurut sejarah dari masyarakat masih Antara perkahwinan dua kerajaan Antara Batu Ewe Randa sama Batu Cungcot Katanya Jadi Kesiangan Gak jadi Jadi gak jadi nikahnya gitu Oh Ke pernikahan Emang dulunya ini bekas kerajaan atau gimana? Kayaknya mungkin kerajaan gaib gitu Oh kerajaan gaib Itu berarti Kan kalau misalkan yang namanya pernikahan Pasti ada laki dan perempuan Nah, itu yang dari Batu Ewe Randa itu Pihak perempuan atau pihak laki-laki? Perempuan Masih jauh A? Batu Ewe Randa Bentar lagi Boleh A duluan Ya syukur-syukur A nya bisa nganter sampai lokasi deh Biar tau persis dimana sih Sudah kelihatan Sudah kelihatan? Oh itu Oh itu Cuman kalau mau lebih jelas dari bawah Masuknya Dari bawah Boleh sama A? Jalannya juga baru pemadatan A ya? Iya Jalan baru Ini untuk jalan pertanian mungkin ya A ya? Hmm, pertanian Oke, nah teman-teman ini Spot menuju perjalanan Batu Atau Goa Ewe Randa ya A ya? Dari namanya ya sayang lucu mah tuh Ewe Randa Tapi Ini bukan jorok ya teman-teman Emang namanya Ewe Randa Nah kalau orang Sunda pasti ketawa Dengar nama Ewe Randa itu Karena kalau misalkan Ewe itu ya tanda terkutipnya itu berhubungan badan Dan kalau Randa itu Janda Jadi mungkin artinya berhubungan badan dengan janda gitu Atau gimana Oh disini banyak batu A ya? Iya Ini batu apa? Ini yang kecil Oh ini mau batu kerik Batu kerik ya? Wah teman-teman tuh Bisa teman-teman lihat Itu ada dua batu tuh Ini batu apa ya namanya nih? Terus yang ini juga sama tuh Batu Oh ini batu buligir Dan yang ini adalah gunung haur Di daerah Cimanggu Hilir ya teman-teman Itu perkampungan desa Cimanggu Hilir Jadi kalau disini mah terlihat jelas ayah Iya Ininya emang dulunya ini tempat pemujaan? Bukan ah sih batu Ewe Randa itu? Bukan Enggak Enggak dipakai pemujaan Enggak Cuman kata Orang-orang mah Kan disana itu ada Apa? Di lubangnya itu kan ada Semacam Apa ya? Lewi kalau bahasa Sunda mah Biasanya banyak ikan Tapi enggak Enggak bisa di Itu enggak bisa dipanin Enggak bisa dimakan Iya Langsungnya enggak bisa di Ambil Ambil Oh Jadi ikan keramat Kayak seperti disitu sangiang mungkin ya? Semacam ikan gaib lah Oh ikan gaib Mungkin prajurit-prajurit Dari kerajaan gaib tersebut mungkin ayah Tapi itu mah baru mitos ya Belum tentu kebenarannya ayah Ini jalannya kemana? Kalau disini tinggal ke bawah aja Tinggal ke bawah kemana? Bisa lewat sana bisa Boleh sama diantar Nanti ada deh buat toko Sampai lokasi Oke Yuk Ya duluan Nah duluan Karena ini Yang nganter saya Oh jadi turun ke bawah kesini ya? Mau dicopot juga senarnya boleh Hah? Mau dicopot senarnya juga boleh Oh dicopot Kamen kalau dipakai kenapa? Licin biasanya Oh licin Gak apa-apa dia lah Takut Itu ada Beling Bentar Yuk Berarti dari batu eweran Itu dari pihak perempuan Iya kan Dari pihak putri kerajaan gaibnya Yang menikahi ayah Besar batunya sebesar apa sih ah? Kalau dari bawah sih agak gede Gede Kayak sebesar rumah ada gak? Lebih Lebih Tingginya berapa meter? Ah kira-kira Perkiraan 6-7 meter Ada 6-7 meter Kalau lebarnya mungkin Berapa ya? Lebih dari 20 meter kayaknya Ini gak ada akses jalan yang enak Oh gak ada Oh gak ada Gak ada Soalnya ini di tengah-tengah pesawahan Jadi kita Napai galeng sawah Diuntungkannya ini Ini ayah habis Panen ya Kalau udah di traktor mah gak bisa jalan lewat sini Kalau melihat yang belahnya itu di sebelah mana? Kelihatan gak? Dari bawah Kalau mau lihat yang belahnya Oh dari bawah Nah teman-teman Itu udah kelihatan sama kita tuh Batu eweranda nih Posisi batunya Susah akses jalan ya Iya Tauan sana aja Lewat mana? Tinggi sini Kalau sini Saya Bisa Ini Kesini Iya Bentar Nah ini di depan kita Ini merupakan batu ewerandanya ayah Iya Sudah kelihatan jelas Dan ketika saya datang disini Langsung disambut suara burung Oh gak tau Kedengeran gak sama kamera? Suaranya terdengar jelas gak? Yuk Kalau yang belahnya itu dimana sih ah? Yang belah kayak kelamin wanitanya tuh ah? Itu nyampe depan Buatnya tinggi batunya ya? Tinggi Lumayan Cuman ya Kalau jalan kesini itu butuh Perjuangan teman-teman Jalannya Nah Mapai jalan satapak ya Nah ini Cuman itu udah dipenuhi rumput Liar ayah Iya Tinggi teman-teman Ini tingginya Nyampe Sampai Sekitar 5-10 meter Ada kayaknya ayah? Ada kayaknya Ada Kita coba lihat Pas yang belah Seperti kelamin wanitanya teman-teman Mana? Tuh Harus dari mana? Yang biar kelihatan jelas Sini Oke yuk Oke Nah ini posisi batu ewerandanya teman-teman Nah ini batunya udah kelihatan Terbelah jadi dua Dikup besar ya Tinggi Sini ya Oh ini nih Yang belah seperti kelaminnya Yang ini Tadinya belahnya kecil Kecil Oh Makanya disebut batu eweranda Coba dari sini ah Kelihatan jelas gak? Nah Teman-teman Nah itu ke dalam itu Kayak ada gua Kalau pengen lihat jelas Dari mana ayah? Terus masuk Bisa tapi masuk Bisa kayak Tuh Terbelah dua kayak gini teman-teman Teman Kita baca doa dulu Apa? Baca doa dulu Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaifadillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para penunggu Gok iblis ini Tujuan saya kesini tuh Baik ya Hanya pengen tau aja Sejarahnya Tidak ada Maksud yang lain Ayah Nggak usah masuk Ini aja Lihatnya deh Biar kelihatan Nah ini Terlihat jelas Dari sini juga Sudah kelihat jelas Dari atas Tadinya belahnya kecil Ini teh Tanya boleh sini dulu Kesini dulu Biar gak kelihatan Nah Tuh Terbelah Ke bawahnya Semakin besar Ayah Kesini ya Enak nih Apa? Jelas spotnya Oh iya ya Udah ranting Teman-teman Oh ini terbelah Jadi duanya kelihatan Kalau dulu Makanya bisa dilawancatinya Ayah Tadi sama si emak Kita ngobrol sama si emak Di depan Kalau sekarang mah Enggak bisa ditempati Di dalam itu Masuk Masuk kemana Susah Kecil Enggak kayak Enggak muat Enggak muat tuh Jadi di sebelah sininya Kecil Kalau kedalamnya Besar lagi Itu cuara burungnya Ayah Jelas banget Jadi cuman Gini ya Besarnya batunya Itu Udah Udah Berarti ini Merupakan Situs sejarah Di daerah Sinanghurif Ini desanya Desa Sinanghurif Jadi kalau misalkan Dari luar sini Ini batu ewe randa Tersebut Enggak kelihatan Seperti batu Teman-teman Karena sudah Terhalang Rumpuyuk Pohonan Kayak gini Nah tadi kan Kita udah Lihat ke dalam Jadi emang betul Batu tersebut Pecah Seperti kemaluan Wanita Karena Kerajaan Kayibis ini Bagian wanitanya Ayah Itu Jadi pernikahannya Gagal Enggak jadinya Karena kesiangan Dari pihak Laki-laki-lakinya Dari batu mana Tadi Batu congcot Batu congcot Batu congcot Nah ini batu-batu Kecil Dan juga Disana itu Banyak burung Ayah Ketika kita Masuk juga Kesana Burungnya itu Langsung menyambut Kayak apa Gimana gitu ya Tadinya sebenarnya Pengen masuk ke dalam Cuman Sempit Ayah Susah Untuk akses jalan Masuknya Nah itu Ada cerita ikannya Di sebelah mana Kayak tadi Gak kelihatan Ada gombangan Ikan gitu Gak tau Kalau dulu Masih ada Tapi gak tau Sekarang Gak tau Gimana Maksudnya Gak tau Lombangnya Gitu Kan dulu Ada Semacam Gombangan Kayak enggak Sih Karena Gak Sikasar Tandai-tandai Jadi Ayah Oh gitu Nah Oke Jadi Udah Gak kelihatan Mungkin Ayah Ini terbelahnya Semenjak Pernikahan Gagal Atau gimana Ya sih Seorang Mas Cerita Dari Leluhur Kayak gitu Cerita Turun-temurun Mungkin Ayah Ini Ayah Karena Kejadiannya Udah Beberapa Puluh Dulu Mas Rapat Biasa Jadi Gagal Jadi Jadi Dulu Mas Rapat Kayak Gunung Itu Gunung Batu Mungkin Ya Nah Itu Pegambarnya Kayak gitu Nah Karena Gagal Pernikahan Jadi Terbelah Dua Seperti Itu Oke Ayo Kita Lanjut Lagi Melihat Suasana Alam Di Sekitaran Sini Kemana Jalan Aksesnya Yang Biar Enak Ambil Melihat Suasana Pemandangan Teman-teman Nanti Kita Ngobrolnya Di Depan Lagi Ayah Di Jalan Biar Enak Soalnya Kalau Kayak Gini Kurang Pas Gitu Ayah Ini Rumah Bukan Rumah Ini Saung Ya Saung Ada Nginep Disini Enggak Enggak Burungnya Burungnya Suara burungnya Seri khas Banget Pak Kalau Misalkan Ini Ada Pertanian Masyarakat Disini Itu Kerajaan Goib Apakah Ada Cerita Dari Petani Petani Yang Menggerap Sawah Disekitar Disini Karena Melihat Sosok Wanita Cantik Atau Gimana Kanakan Disini Kerajaan Goib Wanita Yang Ketahu Yang Dengar Gitu Anu Contos Kapira Masih Bikian Ada Arnim Model Gangguan Gitu Mata Can Ayangan Arnim Model Penampakan Mas Penampakan Model Istri Gitu Lulis Lulis Di Pas Lupa Sebelah Etan Nanti Sebelah Sekolor Istri Isri Nuka Tinggal Istri Nanti Tentu 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 Semacam Dayang Dayang Kerajaan Kerajaan Mungkin Menjal Mita Ngambek Gagal Gagal Kawin Jadi Dibulah Kenung Tiga Lanya Tiga Lau Semacam Jadi Cerita Petan Anu Ayah Diyoma Cuma Sering Mendakan Isri Ketika Diyote Pemipas Wayah Mancer Biasa Nampain Ternyata Nampil Pemalem Pagi Pagi Atau Sore Sore Sarutna Jadi Suka Kelihatan Ada Keluar Wanita Dari Batu Ewer Anda Tersebut Ngeri Ayah Nah Teman-teman Nah Tadi Kata Si A Apa Tadi Lupa Lagi Namanya Bapak Pajril Bapak Pajril Bapak Pajril Di Batu Ewer Anda Tersebut Karena Sekitarnya Merupakan Lahan Pertanian Masyarakat Nah Kalau Misalkan Sosok Sosok Yang Menakutkan Tidak Pernah Lihat Dari Batu Ewer Anda Tersebut Cuma Kalau Sosok Wanita Cantik Katanya Sering Yang Banyak Orang Goha Tersebut Seperti Kemaluan Wanita Itu Suka Keluar Wanita Wanita Cantik Kayak Dayang Dayang Dari Kerajaan Karena Ini Tempat Kerajaan Goib Para Wanita Ceritanya Bisa Belah Batu Tersebut Karena Gagal Nikah Gagal Kawin Sama Dari Kerajaan Goib Batu Eweranda Batu Eweranda Batu Batu Lakinya Dari Kerajaan Goib Batu Congcot Dan Perempuannya Dari Kerajaan Goib Batu Eweranda Gagal Nikahnya Karena Salon Lakinya Datang Kesini Kesiangan Kesiangan Padahal Bisa Esok Lagi Ditunda Pernikahan Kalau Goib Beda Dengan Manusia Kalau Manusia Ditunda Lagi Gak Apa-apa Kesiangan Juga Dan Penampakan Wanita Cantik Yang Keluar Dari Batu Eweranda Itu Menurut Pengakuan Para Petani Yang Ada Di Sekitar Sini Itu Ketika Pagi Dan Juga Sore Hari Ayah Kalau Misalkan Malam Gak Jarang Petani Yang Datang Sini Malam Mungkin Ayah Tapi Spotnya Bagus Teman Teman Ini Kayak Apa Di Atas Ada Dua Pohon Kalau Saya Penasaran Pengen Ke Atas Tadinya Cuman Kata Bapak Pajril Gak Boleh Gak Bisa Sekarang Susah Aksesnya Takut Kenapa Takut Terprosok Atau Itulah Cerita Singkat Dari Batu Eweranda Teman Teman Batu Persis Kayak Kemaluan Wanita Jadi Ceritanya Udah Diceritain Secara Singkat Dan Juga Padat Oleh Bapak Pajril Namun Cerita Tersebut Belum Tentu Kebenarannya Belum Tentu Kepastian Itu Cerita Yang Bapak Pajril Ketahui Saja Ya Pajril Dan Untuk Masalah Mitos-mitos Disini Sebenarnya Banyak Tapi Harus Para Petani Yang Lagi Menggarap Sawah Di Sekitar Sini Cuman Sayang Tidak Ketemu Sama Petani Yang Ada Disini Tadinya Saya Pengen Penasaran Secantik Apakah Wanita Yang Keluar Dari Batu Eweranda Tersebut Nanti Di Video Lainnya Di Video Kelanjutan Dari Batu Eweranda Ini Saya Coba Pagi-pagi Datang Kesini Pengen Ketemu Sama Para Petani Ya Syukur-syukur Ketemu Sama Wanita Cantik Oke Mungkin Cukup sekian Untuk Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Saya Kang Hakim Pemin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh